Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aksi begel payudara meresahkan warga Kelaten Utara, polisi diminta segera menangkap pelaku. Minyak goreng kemasan minyak kita langka di pasaran sejumlah pedagang, memanfaatkan kurangnya pasokan dengan menaikkan harga minyak kita. Fenomena pisang seribu buah dengan tandang sepanjang 2 meter. Uji coba tilang elektronik dengan drone semakin gencar dilakukan. Selain itu, tilang manual juga kembali diterapkan. Polres, Semarang menguji coba atlet drone di jalan utama ungaran Kabupaten Semarang. Mekanisme sistem tilang atlet drone sama seperti atlet statis dan mobile. Alat ini menyasar pelanggaran kasat mata dengan jangkauan lebih luas, terutama saat macet. Selain itu, polisi juga kembali menerapkan tilang manual per awal tahun ini. Dengan harapan bisa mengurangi tindak pelanggaran berlalu lintas di jalan. Warga Kudus, Jawa Tengah berdatangan melihat pohon pisang seribu. Mereka penasaran dengan pohon yang memiliki tandan hingga 2 meter lebih. Di Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, ada yang menarik perhatian warga. Ada pohon pisang dengan seribu buah dalam satu tandan. Anomali ini membuat pemilik pisang sampai menambah penyangga agar pohon tidak ambruk. Ia pun mengizinkan warga datang ke pekerahan rumahnya untuk melihat sampai berfoto dengan pohon pisang miliknya. Bahkan ada juga yang tertarik dengan bibit pohon pisang berbuah seribu dalam satu tandan ini. Senang karena di sini kan enggak ada. Banyak yang mengambil benihnya, Mbak? Banyak yang kesan. Terus? Ya, karena benihnya kan enggak banyak ya. Jadi nanti yang kesan ya dikasihkan ke saudara-saudara. Ada lihat pohon pisang yang lagi viral. Namanya panjangnya sampai 2 meter lebih. Setelah lihat bagaimana, Mbak? Setelah lihat ya unik sih. Apa namanya, satu tundun sampai turun ke bawah. Biasanya kan hanya ke bantung aja ini sampai turun. Pohon pisang seribu menjadi hal yang langkat tapi bukan hal yang asing terjadi. Ini merupakan pisang raja dengan nama ilmiah Musasiliokabra. Tandan pisang bisa tumbuh hingga 2 meter dengan buah yang banyak. Arief Nur mengaporkan dari Kabupaten Kudus. Ajak siswa belajar berwira usaha dan sekaligus mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, SMA Negeri Tiga Semarang gelar Expo Spectrapreneur. Dalam ekspo itu, para siswa menjanjikan hasil karyanya mulai dari kerajinan tangan hingga makanan kekinian. Spektrapreneur Expo di halaman sekolah SMA Negeri Tiga Semarang adalah bentuk implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dalam ekspo ini, siswa berlomba menunjukkan hasil karya berupa beragam kerajinan tangan hingga menu masakan kekinian. Peserta ekspo adalah siswa kelas 10 yang telah memasuki tahap kedua dari implementasi P5. Siswa dilatih untuk menerapkan nilai gotong royong, sosial, ekonomi, hingga praktik ilmu matematika. Memfasilitasi pembelajaran lintas mata pelajaran bersama-sama berkolaborasi untuk memunculkan nilai-nilai yang akan didapatkan melalui profil pelajar Pancasila. Ada nilai taat kepada Tuhan yang mahasiswa, beraklak mulia, kemudian ada bergotong royong, ada mandiri, kemudian ada berkebinigian global, sama berpikir kreatif. Nah, dari kegiatan ini ternyata di luar ekspektasi saya, melebihi ekspektasi saya yang harusnya kita setengahkan dengan segera anak, tapi ternyata meriah sekali oleh anak-anak. Dengan ada acaranya kayak gini tuh kita jadi bisa belajar gimana cara bernyurau usaha, jadi kita udah bisa ngerti gimana nanti tuh di kedepannya kita jualan bakal gimana. Jadi kita udah dipersiapkan dari awal, ya untuk latihan bernyurau usaha. Kegiatan ini juga mendorong siswa untuk bisa menumbuhkan jiwa berwira usaha sejak dini. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, masih ingatkah Anda dengan film butik karya sineas asal Kabupaten Berbes? Setelah mengikuti sejumlah festival, film yang menceritakan kehidupan petani bawang itu berhasil menyambat tiga penghargaan film tingkat internasional. Film butik karya sineas asal Kabupaten Berbes Rizal Wimba meraih tiga penghargaan internasional. Sebagai bentuk kerasa syukur, film yang mengisahkan kehidupan petani bawang merah di Kabupaten Berbes ini dipertontonkan ke kalayak umum di Pendopo Bupati Berbes pada Sabtu malam lalu. Ada tiga penghargaan yang disahat film butik. Film drama terbaik di ajang 4th Dimension International 2022 di Ubud, Bali, penghargaan festival di Swedia, dan pemenang film feature terbaik di festival film di India. Lewat durasi 90 menit, sutradara film butik ingin menceritakan bagaimana perjuangan seorang anak yang membantu orang tuanya yang merupakan petani bawang merah dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Visi-visinya apa yang kita bawa ke dunia internasional film ini sangat penting buat saya dan teman-teman yang membantu produksi film butik ini supaya tetap bisa menjaga nama baik Kota Berbes pastinya tentang bawang merah yang selama ini menjadi ikon Kota Berbes. Nah itu yang saya harapkan bahwa ikon bawang merah ini di Berbes harus terus dilestarikan lewat film butik ini. Sebagai warga asli Berbes, ia berharap filmnya bisa mendorong para sinias muda asal Berbes untuk terus berkarya dengan mengangkat nilai budaya daerah asalnya. Sugi Artono melaporkan dari Kabupaten Berbes. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!